Manusia pada saat tertentu biasa menjalankan puasa. Nah, rupanya gak hanya manusia saja yang suka berpuasa lho. Beberapa jenis hewan juga melakukan puasa, kids. Ada beberapa alasan hewan melakukan puasa alias enggak menyantap makanan. Bahkan, hewan bisa bertahan tanpa makan gak cuma untuk satu atau dua hari saja. Hewan apa saja yang berpuasa ya? Lalu, apa alasan hewan ini melakukan puasa dalam beberapa waktu ya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kelelawar Pada saat musim dingin, kelelawar akan mengurung dirinya dan gak bergerak seperti mati suri kids. Selain di musim dingin, kelelawar juga bisa melakukannya ketika serangga jarang datang. Keadaan tersebut biasanya disebut sebagai fase hibernasi. Saat melakukan hibernasi, kelelawar akan berkerumun di langit-langit atau dinding gua. Nah, di waktu tersebut kelelawar melakukan puasa atau enggak makan selama berbulan-bulan lamanya. Beruang Beruang juga berpuasa saat melakukan hibernasi selama musim dingin. Ketika hibernasi, beruang mengurangi detak jantung dan pernafasannya. Selain itu, beruang juga mengurangi suhu tubuhnya. Oh iya, uniknya selama hibernasi, beruang bisa bertahan hidup selama berhari-hari tanpa bangun, makan, minum, atau pergi ke toilet. Pinguin Pinguin yang tinggal di daerah dingin biasanya melakukan puasa saat mengalami proses pergantian bulu atau molting. Pinguin merupakan hewan yang sangat bergantung hidup pada bulunya sebagai pelindung yang kedap air. Oleh karena itu, pinguin enggak akan kemana-mana ketika mereka sedang dalam proses pergantian bulu. Nah, pinguin biasanya melakukan puasa selama beberapa minggu. Oh iya, pada saat fase puasa, pinguin bisa kehilangan berat badan antara 25 hingga 55 persen lho. Buaya Taukah kamu kalau buaya juga melakukan puasa? Yeps, buaya merupakan hewan yang memiliki ketangguhan dalam bertahan hidup. Bahkan, hewan ini enggak perlu makan secara teratur untuk membuat tubuhnya tetap hangat lho. Oh iya, buaya juga punya kemampuan menyimpan hampir seluruh makanan yang dikonsumsinya. Jadi, itulah mengapa buaya yang besar bisa bertahan hidup lebih dari setahun tanpa makanan. Katak Katak juga bisa berpuasa alias enggak makan selama berbulan-bulan lho. Saat musim panas dan kering tiba, katak akan melarikan diri. Katak akan mengurung diri di bawah tanah selama gelombang panas berlangsung. Nah, ketika itulah katak bisa bertahan hidup tanpa makan bahkan untuk waktu yang lama. Nantinya, katak bakal muncul lagi pada saat musim hujan tiba. Saat musim hujan, kamu sering mendengar suara katak bukan? Nah, itu dia kids. 5 hewan yang juga melakukan puasa. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.